Intro Resmikan posko pemanangan, Mario komitmen atasi permasalahan di Provinsi Papua Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua nomor urut 2 Matius Derek Fakiri Aryoko Rumaropen melakukan kunjungan ke Kompleks Urganda Untuk menyapa dan mendengar aspirasi masyarakat mengenai beberapa masalah yang masih sering terjadi di lingkungan setempat Seperti halnya banjir yang cukup mereputkan masyarakat Urganda saat musim penghujam tiba di daerah tersebut akan tergenang air Oleh sebab itu masyarakat berharap banjir menjadi perhatian pasangan Mario jika terpilih nanti Masih tergenang air, jadi saya usul kepada bapak berdua, tolong nanti lihat sebentar nanti kita jalan, nanti kita juga tutup Begitu juga dengan, bukan warga saya di depan saja tapi di belakang juga ada Sampai hari ini jalan dan kita langsung Menanggapi hal tersebut calon gubernur Provinsi Papua Matius Derek Fakiri mengatakan Pasangan Mario hadir bagi masyarakat Untuk mengatasi berbagai persoalan yang masih sering terjadi di kalangan masyarakat Dikatakan tidak hanya mengatasi masalah di kota Jayapura Akan tetapi pasangan Mario juga akan berupaya melakukan yang terbaik Untuk mencegah permasalahan yang terjadi juga di delapan kabupaten di Provinsi Papua Persoalan yang selalu datang kalau setelah hujan turun membasai tanah Papua tanah yang ada di Organda pasti banjiran air dan banjiran air mati Betul? Betul! Ya tentunya itu suatu suka dan duka bagi saya Sampai terakhir termasuk kemarin saya waktu Kapolda Saya juga harus datang ke sini untuk melihat warga yang di Harus mengungsi ya, mengungsi ke tempat-tempat untuk menghindar banjir yang terjadi Mudah-mudahan kehadiran kami di sini Ini juga bisa menjadi bagian terpenting untuk mengatasi banjir yang ada di warga ini Banyak hal dan kenangan yang saya lihat di sini yang hanya tambah itu cuma jalan asmen itu Tetapi yang lain itu masih sama seperti dari saya lihat di tahun 2009 sampai dengan 2024 Yang sudah tadi mungkin anak-anak sekarang sudah jadi nenek Dan kita menjadi wakil sayang Untuk apa kita mengeksekusi itu Karena tadi kalau bicara sejahtera kan ada di situ Mulai dari dalam perut, kita siapkan dia mulai sebelum dia lahir Tentunya juga nanti ada kualitas pendidikan kesehatan di dalamnya Setelah itu jadi anak-anak kita siapkan mulai SD, SMP sampai nanti di perguruan tinggi Seperti adik-adik saya yang dari kita dari petalaman datang dulu Kami dulu datang tinggal di asrama-asrama Nah tentunya ini lancar kita perhatikan Supaya perkembangan manusia di Papua ini Selain dia sehat dan cerdas Mereka lah ahli waris yang nanti mengganti kami yang sudah dosa Tentunya ini yang nanti kami eksekusi Saya berharap apa yang selalu saya ucapkan Tidak hanya selama lancar di Kapolda Papua Kapolda Papua saya sudah menghasilkan 6 ribu lebih Jadi dari 2021, 2022, dan 2024 kemarin Itu sudah siapkan lagi untuk 10 ribu Nah kenapa saya Kapolda bisa menerobosi yang terbatas itu? Kalau jadi gubernur pasti bisa Amin Supaya saya parikadik yang datang ini mereka Tidak hanya berpikir sekolah Setelah sekolah sudah ada pekerjaan Nanti yang menanti mereka Amin Apakah anak-anak organda ini Supaya organda ini kita bikin ke asrama yang bagus Masa semua Tentunya mulai hari nanti kami akan kirim eksepator Untuk bongkar dulu persiapan banjir yang nanti Supaya anak-anak organda ini Yang mengungsi Sehingga tanggal 27 beser Kita tetap bisa hadir karena tidak takut lagi Amin Amin Itu yang betul akan kita lakukan Karena saya orang yang tidak biasa Mau berjanji Amin Satu dua giga Oke Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya